Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Miris seorang gadis berusia 15 tahun yang hendak mencari pekerjaan di Kupang NTT menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap dari 3 pemuda yang dilakukan secara bergilir, Pemirsa. Korban harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara akibat diperkosa 13 pemuda. Pose kelapa 5 Kupang NTT berhasil mengamankan 7 orang tersangka dari 13 tersangka pemirsa yang diduga melakukan persetubuhan dan pecah bulan. 7 tersangka persetubuhan dilakukan secara bergilir langsung digelandang ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan anggota polisi bersejata lengkap. Mereka dimintai keterangan. AKP Jemminoke Kapolsek 5 Kupang mengatakan pihaknya berhasil amankan 7 dari 13 tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan secara bergilir, Pemirsa, terhadap korban. Korban sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kupang. Para tersangka ini dalam pemeriksaan mengakui semua perbuatannya. Dari keterangan polisi diketahui korban hendak mencari pekerjaan di Kupang lalu berkenalanlah dengan salah satu tersangka bernama Andi. Andi mengajak ke bengkel tempat kerja pelaku dan menginap di sana. Di tempat tambal ban itu pemerkosaan terjadi dan dilakukan juga oleh tersangka lainnya pemirsa. Enam orang pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran polisi. Sekarang saya akan berbincang dengan AKP Jemi Noke, Kaposek Lapa Lima Kupang. Selamat malam Pak Jemi. Selamat malam Pak. Ya Pak Jemi bisa dijelaskan sampai dengan saat ini apakah pelaku lainnya ada enam pelaku yang saat dalam pengejaran sudah berhasil ditangkap dan sebenarnya ketika melakukan peristiwa yang begitu sadistis ini mereka dalam pengaruh minuman keras atau seperti apa Pak? Baik Mbak, jadi peristiwa itu terjadi perlu kami jelaskan. karena itu terjadi beberapa kali mulai dari bulan Juni jadi ada yang melaksanakannya tanpa dipengaruhi oleh minuman keras ada juga pada saat kejadian nyalahnya mereka sementara dipengaruhi oleh minuman keras. Berarti peristiwa ini bukan hanya sekali Pak ya berulang-ulang, berhari-hari hingga berbulan-bulan kenapa korban tidak melapor Pak? Diancamkah? Kalau posisi diancam untuk tidak melapor, tidak mbak tetapi memang korban ini di Kupang tidak punya keluarga dia datang dari Kepa, PTU dan melewati dua kabupaten TPS dan kabupaten Kupang hingga sampai di kota dan dia tidak mempunyai keluarga di sini dan umurnya baru 15 tahun dan para pelaku menggunakan moment itu untuk mengajak dia bersama-sama diberikan makan untuk bersama-sama dengan dia mbak. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan apa Pak? Kasus ini terungkap berawal dari para pelaku ini setelah melakukan perbuasannya korban hendak mau pergi lagi ke salah satu pelaku untuk menginap di posnya karena dia tidak punya tempat namun pelaku tersebut tidak mau menerima korban akhirnya dia tidak punya tempat dia berjalan dan tidak tahu kemana berdiri di satu tempat sekitar subuh ditemukan oleh warga dalam keadaan linglung tidak tahu logik kemana sehingga warga bertanya Adi mau kemana dia tidak punya tempat sehingga datanglah banyak orang dikira dia penjahat dan atau apalah dia akhirnya dibujuk-bujuk karena masih takut atau trauma dia menjelaskan bahwa saya tidak tahu mau kemana tapi saya tetap setuju oleh para pelaku terima kasih atas waktunya ini pelajaran untuk para gadis remaja ini tipu daya seperti ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya terima kasih AKP Jeminoke Kapalsek Kelapa 5 Kupang Pemirsa